Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Kembali lagi bersama saya Mbah Wongso Jadi pada kesempatan siang hari ini Ini saya sedang bersama Abu Karena gak tau kenapa ini Abu Nelfon saya minta ketemuan disini Dan akhirnya saya turutin Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Abu Terkait kondisi caplang dan power Ataupun yang lainnya Saya belum ketahui Makanya ini saya ingin langsung menanyakan Kepada si Abu ini teman-teman Ini mohon maaf Mas Abu ini Sebenarnya ada apa kok Tumen-tumennya nelfon saya Minta ketemuan disini Ya saya minta ketemu disini Saya mau minta pertanyaan Pertanggung jawaban anda ya Itu Santri saya sakit itu Pertanggung jawaban dari saya Karena Santri Nyenengan sakit Setelah kemarin itu Setelah kejadian kemarin Santri Nyenengan sakit semua Pantesan sekarang tidak ikut Berarti Santri Nyenengan itu sedang sakit Terus kenapa minta pertanggung jawaban kepada saya Ya itu pasti karena ulah anda Pasti itu Makanya saya minta pertanggung jawabannya Nah minta pertanggung jawaban seperti apa Saya kan tidak tahu menau Kenapa dia sakit Ya mungkin saja dia sakit Ya memang sudah Waktunya sakit Bukan salah saya Ya mungkin karena Ulah anda Mungkin anda kirim sihir atau apa Bahasa Santri saya Oh ini malah kebalik Bukankah Nyenengan yang membuat Saudara saya Bawar dan Caplang menjadi seperti itu Mungkin Nyenengan sudah menonton videonya Dan mungkin Nyenengan sangat Bahagia ketika melihat Kondisi Bawar dan Caplang Seharusnya kalau bicara pertanggung jawaban Saya yang minta pertanggung jawaban dari anda Terkait Bawar dan Caplang Tetapi ini malah Nyenengan yang Minta pertanggung jawaban dari saya Ini sudah terbalik Mas Abu Ya pokoknya saya minta pertanggung jawaban anda Kalau anda tidak mau Bisa anda ganti dengan uang Tidak apa-apa Maksudnya Ya anda kasih uang saya 10 juta Buat nyemuin Santri saya Untuk apa itu Berobat begitu Loh bukankah Nyenengan juga punya ilmu Seharusnya Nyenengan yang Menyembuhkan Santri-Santri Nyenengan Kenapa malah disini Ingin memerah saya Ini namanya pemerasan Berarti Nyenengan Minta saya menyembuhkan Anak buah Nyenengan Kalau tidak bisa Nyenengan Minta uang 10 juta dari saya Ya untuk berobat Di bawah ke rumah sakit Lah Oke saya iakan dulu ini Tapi bagaimana nasib Caplang dan Bawor Saya juga ingin minta pertanggung jawaban Nyenengan Itu gampang aja itu Loh gampang Saratnya lagi Kalau untuk Teman anda itu yang dua itu Apa syaratnya Saratnya Anda kan punya Kain Widodari itu Kasihkan ke saya aja Loh 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 Untuk apa Nyenengan Tenang aja Waktunya untuk kebaikan kok Ya untuk apa Saya ingin tahu dulu Kebaikan yang apa Ya itu salah satu syarat Buat menyembuhkan Teman anda itu yang dua Loh 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 Tapi mau digunakan untuk apa Waktunya untuk kebaikan Berarti ini kesimpulannya Nyenengan Minta uang 10 juta dari saya Untuk berobat Santri Anda Lalu Anda akan menyembuhkan Caplang dan Bawar Asalkan saya Mau memberikan Kain Widodari itu Kepada Nyenengan Wah itu Tidak bisa Masa Bu Saya tidak akan Mungkin memberikan Kain Widodari itu Kepada Nyenengan Sampai kapanpun Saya tidak akan Memberikannya Dan Saya juga Tidak akan Memberikan uang 10 juta Kepada Nyenengan Karena Nyenengan bisa saja Mengada Santri Nyenengan Tidak sakit Tetapi Bilangnya sakit Dan sebenarnya Tujuan Nyenengan Paling-paling Cuma ingin Memalak saya Dengan alasan Berobat Santrinya Ya kan bukti sendiri Belum tentu Mereka sakit Kalau seumpamanya Mereka sedang Senang-senang Seumpamanya Mereka sedang Happy-happy Sama wanita-wanita Atau sedang Karokean Nah Ini Apa sih Yang tidak mungkin Karena Dari Komentar-komentar Di Youtube saja Nyenengan itu Sudah sangat Jelek Kelakuan Nyenengan ini Salah Apa Nyenengan tidak sadar Itu kan Penontonannya kamu Yang bilang seperti itu Orang-orangnya kamu Iya Tapi kan Kalau kita bicara Persentase Lebih banyak orang Yang tidak suka Ke kamu Daripada ke saya Itu kan tandanya Berarti Kamu yang salah Kalau orang-orang Komentarnya Menyalahkan saya Mungkin saya yang salah Dan saya yang akan Berbenah diri Tapi ini Rata-rata Ada orang Menyalahkan Nyenengan Katanya Jangan percaya Omongannya Si Ini Mohon maaf Ini ada yang Gus Bajingan Gus Anjing Itu Berarti kan Nyenengan itu Sudah salah jalan Kok malah Nyenengan mau Mengajak saya Ikut ajaran Nyenengan Ya tidak mungkin Saya mau ikut Ya tidak Saya tidak akan memberikan Uang 10 juta Itu kepada Nyenengan Dan saya juga Tidak akan memberikan Kain Widodari Itu kepada Nyenengan Ya kalau gitu Ya kalau gitu nanti Teman kamu yang dua itu Tidak akan sembuh Kalau tidak Kasih ke saya Itu Kain itu Itu Sarannya itu Seperti itu Ya Tetapi saya percaya Bahwa Walaupun mungkin Nyenengan orang Satu-satunya Yang bisa menyembuhkan Bawar dan Caplang Tapi saya percaya Masih ada Allah Yang maha besar Yang Pasti Dan tidak Bisa Diragukan lagi Kehebatannya Pasti Allah akan menyembuhkan Bawar dan Caplang Dan melalui Jalan yang berbeda Didak dengan Atau didak dari Tangan jenengan Sudah sekarang Mending jenengan pulang saja Saya gak mau Saya mau Uang 10 juta dulu Baru saya pulang Buat saya berobat Santri saya Astaga Jangan ini Lucu mas Masa tiba-tiba Kedatang kesini Pantesan saja Tadi nelponnya Baik-baik Bicaranya lemah lembut Ternyata ada maunya Saya kira Mau bertemu disini Mau berdamai Atau mungkin Jenengan sudah sadar Terus ingin Bertobat Lewat saya Eh malah Tahu-taunya Ditelhon Bilangnya baik-baik Lemah lembut Ternyata ketika ketemu Ada tujuan yang Tersembunyi Dan sekarang Sudah tidak tersembunyi Lagi tujuannya Ternyata Jenengan mau Meminta uang 10 juta Dan Meminta Kain Widodari Sudah Kalau saya tidak Mau memberikan Uang 10 juta Dan Kain Widodari itu Kepada Anda Anda mau apa Ya berarti Anda Mengajak ribut lagi Sama saya Kalau kayak gitu Ya kan Saya tidak pernah Mengajak ribut Yang datang duluan Kesini siapa Kan Jenengan Saya tidak pernah Apa Berurusan dengan Jenengan Tapi Jenengan Tiba-tiba Datang kesini Dengan Alasan Katanya Konten saya ini Settingan Katanya Kontennya Membodohi publik Pembohong Dan lain-lain Tapi Kenapa Jadi Merempet Kesini Ada Minta uang 10 juta Ada Minta Kain Widodari Dan Sebelumnya Juga kan Jenengan Pernah Mengatakan Kepada saya Katanya Di dunia ini Tidak ada Orang Sakti Nah Ketika Saya Membuktikan Sesuatu Kepada Jenengan Katanya Itu Yang saya Buktikan Adalah Bantuan Jin Nah Sedangkan Jenengan Sendiri Punya Ilmu Nah Jenengan Mengatakan Ilmu Yang Jenengan Miliki Langsung Turun Dari Allah Itu Kan Tidak Masuk Akal Mas Abu Nah Ya Tidak Bisa Tapi Saya Tidak Akan Ikut Dengan Anda Karena Uangnya Aja 10 Masa Enggak Ada 10 Kalau 10 Ribu Ada Ini Saya Kasih Yang Mending Anda Pulang 10 Juta Emang Gampang Yari Uang 10 Juta Ya Itu Kan Anda Kan Banyak Yang Nonton Itu Kan Pasti Banyak Uang Ya Tidak Tentu Mas Abu Saya Sebenarnya Tidak Mau Berdebat Seperti Ini Mas Abu Dan Saya Orang Yang Paling Sebenarnya Anti Kekerasan Dari Dulu Sampai Sekarang Jika Ada Orang Yang Seperti Jenengan Datang Saya Selalu Berusaha Yang Terbaik Dengan Cara Yang Terbaik Dengan Cara Berkomunikasi Dengan Baik Tidak Mau Adanya Kekerasan Sekalipun Saya Dikerasi Sekalipun Saya Dilukai Insyaallah Dari Dulu Saya Tidak Pernah Membalasnya Saya Selalu Sabar Bahkan Penonton Yang Menonton Video-video Saya Pun Sering Memarahi Saya Katanya Sudahlah Si Itu Dibunuh Dijelaki Biar Kapok Tapi Saya Tidak Pernah Melakukannya Karena Saya Ini Orang Yang Tidak Bisa Melakukan Kekerasan Kecuali Mungkin Di Momen-momen Tertentu Tetapi Kali Ini Saya Juga Ingin Ngomong Yang Terakhir Ini Kepada Jenengan Udahlah Sebaiknya Mulai Saat Ini Kedepannya Jenengan Jangan Datang Lagi Kesini Untuk Mencari Masalah Dengan Saya Dan Saya Tidak Akan Memberikan Uang 10 Juta Kepada Jenengan Ataupun Kain Widodari Itu Dah Cukup Jenengan Mending Pulang Saja Oke Kalau Gitu Saya Kasih Anda Untuk Berpikir Saya Satu Kali 24 Jam Anda Harus Siap Kasih Uang Saya 10 Juta Dan Kain Widodari Kan Saya Tidak Perlu Satu Kali 24 Jam Mas Abu Satu Detik Saja Saya Sudah Bisa Mengambil Keputusan Saya Tidak Akan Memberikan Uang Itu Dan Tidak Akan Memberikan Kain Widodari Itu Karena Kain Widodari Itu Bukan Kain Sembarangan Tidak Mungkin Kain Widodari Itu Jatuh Kepada Orang Yang Salah Apalagi Sengaja Saya Berikan Kepada Orang Yang Salah Yaitu Kamu Ini Orang Yang Salah Sudah Salah Jalan Salah Arus Salah Ajaran Salah Haliran Dan Saya Yakin Jikalau Mungkin Wahabi Di Mata Orang Banyak Itu Salah Pun Saya Tidak Pernah Menyalahkan Wahabi Tetapi Saya Yakin Kalau Nyenengan Ini Sebenarnya Bukan Wahabi Tetapi Dukun Yang Bergedok Wahabi Saya Memang Tidak Bisa Membuktikan Tapi Mungkin Menurut Saya Nyenengan Ini Hanya Mencari Kesempatan Di Saat Sedang Ramai Ramainya Wahabi Mungkin Nyenengan Dari Dulu Kepengen Menemui Saya Tetapi Dengan Cara Apa Akhirnya Sekarang Menemui Saya Seolah Menjadi Seorang Wahabi Dan Saya Yakin Mungkin Wahabi Yang Sesungguhnya Tidaklah Seperti Anda Ini Sangat Lejahat Menurut Saya Kalau Tidak Jahat Tidak Mungkin Menggunakan Ilmu Sihir Nyenengan Sudah Menggunakan Ilmu Sihir Untuk Menyihir Caplang Dan Bawar Apa Itu Yang Diajarkan Di Agama Nyenengan Juga Menyihir Santri Saya Tidak Menyihir Sama Sekali Coba Buktikan Mana Santri Nyenengan Yang Sakit Dibawalah Kemari Ya Paling Kalaupun Sakit Itu Hanya Pura-pura Hanya Untuk Mengelabui Saya Agar Saya Memberikan Kain Widodari Itu Dan Juga Uang 10 Juta Tapi Mohon Maaf Tidak Akan Mungkin Saya Memberikan Uang 10 Juta Kepada Nyenengan Secara Juma Juma Dan Itu Tolong Dicatat Diingat Saya Tidak Akan Memberikannya Jadi Masalah Anak Buah Nyenengan Ata Santri Nyenengan Sakit Yaitu Urusan Nyenengan Bukan Urusan Saya Sedangkan Caplang Dan Bawar Sakit Saya Yang Urusin Saya Tidak Minta Pertanggungjawaban Dari Nyenengan Saya Tidak Minta Tolong Dari Nyenengan Untuk Menyembuhkan Ya Kan Sekarang Mau Apa Nyenengan Berarti Anda Mampu Nyenengan Teman Anda Yang Dua Insya Allah Insya Allah Saya Mampu Atas Ijin Allah Saya Insya Allah Mampu Dan Saya Sedang Berusaha Untuk Menyembuhkan Mereka Berdua Tanpa Minta Bantuan Dari Anda Jadi Anda Disini Jangan Merasa Yang Paling Hebat Karena Ada Yang Hebat Dari Anda Yaitu Allah Jadi Sebaiknya Nyenengan Dengan Saya Urusannya Selesai Sampai Disini Jangan Kembali Kesini Jangan Mengurusi Hidup Saya Urusan Kita Masing Masing Ya Itu Sakit Memang Dasarnya Sakit Mungkin Kenapa Nyalain Saya Kalaupun Itu Sakit Gara Saya Alhamdulillah Buat Pelajaran Mereka Untung Nyenengan Juga Nggak Sakit Kalau Sakit Saya Lebih Bersyukur Lagi Saya Tidak Memakai Sihir Jangan Katakan Saya Menggunakan Sihir Yang Sudah Jelas Menggunakan Sihir Itu Anda Karena Anda Sendiri Yang Mengatakan Bahwa Anda Telah Menaruh Sihir Di Tubuh Bawar Dan Caplang Jangan Bisa Lihat Videonya Dicek Ulang Banyak Teman Teman Sini Yang Nonton Juga Pasti Tahu Sudahlah Saya Ini Mau Pergi Mau Mencari Kesembuhan Untuk Caplang Dan Bawar Jadi Tolong Jenengan Lebih Pergi Kalau Jenengan Tidak Mau Pergi Biar Saya Yang Pergi Dari Tempat Ini Saya Sudah Jauh Jauh Datang Kesini Ketemui Anda Saya Minta Tahun Jawaban Kasih Uang 10 Juta Sudah Sudah Dan Saya Sudah Katakan Saya Tidak Akan Memberikan Ya Berarti Ini Sudah Jelas Kalau Saya Mengasih Uang 10 Juta Kepada Jenengan Jenengan Tidak Kan Ganggu Saya Lagi Yaitu Sudah Jelas Berarti Memang Jenengan Dari Awal Liatnya Untuk Mencari Uang Dari Saya Untuk Memeras Saya Jadi Anda Sudah Jelas Ini Bukan Orang Baik Anda Ini Adalah Dukun Yang Bergedok Wahabi Dan Itu Saya Jamin Dan Suatu Saat Saya Buktikan Kalau Nyengan Ini Sebenarnya Bukan Orang Baik Saya Tidak Akan Kasih Uang Itu Dan Kain Itu Jadi Mending Tunggu Nanti Malam Anda Tetap Berpikir Coba Ini Untuk Keselamatan Dua Teman Anda Saya Sudah Berpikir Secara Matang Dan Saya Sedetik Saya Sudah Mengambil Keputusan Saya Tidak Akan Menerima Tawaran Anda Untuk Memberikan Uang 10 Juta Ataupun Kain Widodari Itu Kepada Jenengan Kalau Mau Malah Saya Akan Lawan Anda Dengan Kain Widodari Itu Karena Asalkan Anda Tahu Kain Widodari Itu Bukan Sembarangan Kain Widodari Itu Mempunyai Insya Allah Mempunyai Kemampuan Yang 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 Luar Belum Belum Bisa Menggunakan Kain Itu Itu Saya Yang Mudah Sudahlah Sekarang Gini Aja Mending Nyenengan Pergi Kalau Nyenengan 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 Pergi Biar Saya Yang Pergi Saja Sudahlah Saya Jauh Jauh Kesini Kok Nah Sebenarnya Saya Tidak Mau Saya Tidak Mau Ngurusin Anda Lagi Sudahlah Saya Tidak Mau Ngurusin Anda Lagi Sudahlah Teman Teman Saya Tidak Ada 10 Juta 10 Ribu Ada Ini Sudahlah Teman Teman Biar Biar Ini Ini Biar 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 Biar